Ini adalah Misteri Box Shinchan yang lucu banget. Katanya di dalamnya bakalan ada karakter Shinchan yang lagi cosplay gitu. Mulai dari jadi pahlawan bertopeng, jadi mermit, bahkan sampai jadi emaknya Shinchan, guys. Jadi kira-kira bakalan selucu apa, sekawai apa Misteri Box Shinchan satu ini. Tonton aja video ini sampai habis. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Misteri Box Shinchan. Mama-mama, aku unboxing mainan dulu. Jadi ini adalah salah satu mainan yang gue baru aja beli dari Thailand juga. Yaitu Misteri Box Shinchan dari 52 Toys. Ini pas gue liat di toko mainannya, bener-bener lucu banget. Bener-bener mencuri perhatian banget. Karena si Shinchan ini ceritanya lagi cosplay gitu. Dan cosplaynya macem-macem dan lucu-lucu banget, guys. Mulai dari jadi bapaknya Shinchan, jadi mermit juga. Bahkan sampai jadi emaknya Shinchan, jadi satu di mainan ini. Karena temanya emang ini lucu banget, yaitu funny cosplay. Makanya Shinchan-nya cosplay jadi beberapa karakter seperti ini, guys. Dan buat informasi aja, di dalam satu box ini kita bakal mendapatkan 8 karakter. Dengan potensi mendapatkan 1 karakter secret, yaitu Shinchan yang lagi pake seragam sekolah, tapi ada kuncirannya. Apakah gue akan mendapatkan secret karakternya? Semoga aja dapet ya, guys. Jadi yaudah, tanpa berlama-lama lagi supaya kita bisa langsung meet and greet sama Shinchan-Shinchan ini. Langsung saja kita ke sesi selanjutnya buat unboxing Shinchan ini. Sama-sama! Oke, jadi ini dia boxnya dari si Shinchan Funny Cosplay. Dan sebelum kita buka, kita bahas dulu sedikit soal packagingnya. Kita bisa lihat dari tampak atasnya yang kira-kira seperti ini. Ada nama mainannya Funny Cosplay Shinchan. Dan di sini ada beberapa contoh ketika dia lagi cosplay gitu. Bahkan yang paling gede dia cosplay jadi mermaid nih. Enter ya, Ricis, apa kayaan Shinchan? Dan di sini juga ada penampakan ketika dia lagi cosplay menjadi perempuan gitu. Jadi nggak cuma cosplay, tapi crossplay juga ternyata. Dan di sini ada brand dari mainannya, yaitu 52 Toys. Ini pertama kalinya juga nih buat gue unboxing brand mainan ini, guys. Kita lihat sebagus apa merk ini. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Lagi-lagi ada logo mainannya 52 Toys. Ada semacam slogannya kali ya. Beyond Doys katanya. Nah, di bawahnya sini ada beberapa karakternya yang nanti bakalan kita dapet. Ada 8 desain plus 1 secret. Dan semua karakternya kira-kira seperti ini bentuknya. Bahkan sampai secretnya pun kita udah dikasih tau bentuknya bakalan kayak gini, guys. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Lucu banget. Ada dia lagi cosplay jadi perempuan. Samping satunya lagi kira-kira seperti cicu. Ada dia lagi cosplay jadi emaknya, ceritanya. Yang ini yang cerang gue sih. Karena lucu banget loh konsepnya. Cosplay jadi emaknya sendiri. Kocak juga, Anda. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Di sini ada penampakan Shinchan-nya yang basic. Dan dia ini ceritanya lagi gonta-ganti baju gitu jadi cosplayer. Nah, tampak bawahnya kira-kira seperti ini. Nggak polos. Ada pattern-patternnya gitu. Bagus banget menurut gue. Dan ya, sisanya cuma ada tulisan yang kalian juga nggak bakalan baca kalau kalian beli. Beli aja kagak, apalagi baca. Jadi kira-kira seperti itu packaging dari funny cosplay Shinchan ini. Dan sekarang tanpa banyak cincong lagi, langsung aja kita unboxing dia, guys. Kita selepetin kayak begini. Dan ini dia packagingnya setelah dibuka. Dan sekarang langsung aja kita buka isinya. Nah, ternyata benar ada 8 packaging kecil lagi di dalamnya. Langsung saja kita ambil dari box pertama. Kita ambil box pertama ini ya, guys ya. Kita selepet. Buki. Selepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. Satu, dua, tiga. Oke, oke, oke. Ternyata di box pertama ini, kita mendapatkan Shinchan pas lagi pandemi, guys. Karena dia pakai masker kayak begini. Pakai kacamata juga. Bener-bener kayak lagi pandemi nggak sih? Ini emang emaknya terlalu protektif nih. Dari kepala sampai bawah bener-bener terlindungi. Udah pakai topi, kacamata, masker pula. Dan ini namanya adalah Maskman Shinchan. Ini first impression gue ya. Buat mainan ini cukup rapih loh ternyata. Pain job-nya rapih, detail-detail-nya rapih. Konsepnya pun juga unik banget kayak begini. Dan anyway, selain kita mendapatkan figure-nya ini, di sini kita juga mendapatkan stand base-nya kayak begini. Terus juga dapat kartunya kayak begini. Dan kalau dibalik, di sini kayak ada kartu kosongan gitu. Yang bisa kita cosplay-in lagi. Ini menarik banget sih. Cara cosplay-nya kita tinggal ambil aja sticker yang kita dapat di sini, guys. Nah, kayak begitu. Terus tinggal ditempel kayak begini. Ih, gila. Ini kayak mainan jaman SD gitu loh. Gokil nggak? Rapi banget nggak? Dan kalau mau di-cosplay-in, kita tinggal ambil aja kayak begini nih maskernya, ceritanya. Tinggal dipasang aja kayak begitu. Ih, gokil. Ini lucu banget loh konsepnya. Jadi kita bisa mix and match gitu loh. Udah kayak mainan waktu SD yang ditempel-tempel itu. Yang berbi-berbian, tau nggak sih? Nih, gue coba lagi ya. Sekarang kita pasang bajunya, guys. Nah, tinggal dipasang aja sepresisi mungkin. Seperti ini. Iya, ini tangannya bakalan tembus sih yang ini nih. Tapi nggak ada cara lain, guys. Emang begitu doang, ya nggak sih? Nah, sudah ketempel seperti itu. Dan satu lagi kira-kira seperti ini. Ini topinya nih, ceritanya nih. Tinggal ditempel aja seperti ini, guys. Nah, 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 nah. Agak aneh sih, karena kayak tumpang tindih itu. Tapi ini yang terbaik yang bisa gue lakukan. Gimana? Cukup unik, bukan? Pertama kalinya gue beli mainan blind box yang dapet mainan stiker-stikeran kayak begini juga. Seru sih, karena ada pembedanya sama blind box merek lainnya, guys. But anyway, itu dia tadi box pertama. Kita mendapatkan Shinchan yang lagi pake masker ini. Sekarang kita lanjut ke box kedua. Kita ambil box kedua ini ya, guys, ya. Selepet. Puki. Oh, ya. Selepetin lagi. Dan kita lihat ini cosplay siapa. Satu. Dua. Kamu masih kecil, Shinchan. Kenapa kamu harus jadi jablay seperti ini, Shinchan? Ternyata, guys, di box kedua kita mendapatkan bunny girl Shinchan yang bentuknya begini. Ya ampun, ya ampun. Lu lihat dong ini detailnya. Bahkan sampai ada buntutnya. Ya ampun. Dan ini kita nggak cuma mendapatkan bunny girl Shinchan-nya doang. Tapi di sini kita mendapatkan permennya gitu yang bisa kita taruh di tangannya, guys. Nah, ini dia permennya ini. Dan udah ditinggal diselipin aja di tangannya Shinchan kayak begini. Nah, 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 nah. Jadi ini dia tampak lebih detail dari bunny girl Shinchan. Matanya genit banget. Ada blush on-blush on-nya. Mulutnya lagi smooching gitu. Lengkap dengan buntut dan juga permen yang dia pegang di tangan kanannya. Bener-bener unik banget sih konsep Shinchan menjadi jablay kayak gini. Dan sama kayak yang pertama, di sini kita mendapatkan kartunya juga yang bisa kita tempel-tempel. Jadi kalian bisa mix and match sendiri seperti ini, guys. Jadi itu dia, guys. Box kedua cukup konyol ya. Box kedua ini kita mendapatkan bunny girl Shinchan. Sekarang kita lanjut lagi ke box ketiga. Kita lihat isinya siapa lagi nih. Mau jadi apa lagi si Shinchan satu ini? Oke, sekarang kita lanjut ke box ketiga ini. Kita selepet. Buki. Selepetin lagi. Kita lihat isinya siapa. Satu, dua, tiga nih. Gimana sih? Kenapa aneh-aneh semua sih dari awal sih? Ternyata di sini kita mendapatkan Shinosukeko Shinchan. Alias Shinchan yang menjadi perempuan. Kenapa namanya Shinosukeko? Karena Shinchan ini namanya kan Shinosuke kan? Shinosuke no Hara lebih tepatnya. Nah, ini ceritanya dia lagi jadi cewek gitu. Makanya namanya Shinosukeko Shinchan, guys. Lucu banget, jujur ya. Ini mukanya juga mirip banget sama Shinchan. Rambutnya ada kuncirannya kayak gitu. Posenya juga lucu banget. Lagi angkat rok kayak begini, guys. Dan kalau dilihat lebih detail, kira-kira seperti ini penampakannya. Sumpah ya, ini 52 Toys. Gue agak underestimate, tapi ternyata mereka rapi banget loh. Cetakannya rapi, penjobnya rapi, mukanya mirip. Bahkan yang lebih kerennya lagi kita mendapatkan stiker Mix and Match ini. Yang bisa kita tempel-tempel sendiri. Dan untuk box ketiga ini cukup konyol ya ternyata ya. Kita mendapatkan Shinchan versi cewek, guys. Jadi itu dia box ketiga. Kita mendapatkan Shinosukeko Shinchan. Sekarang kita lanjut lagi ambil box selanjutnya. Selepet, Buki. Selepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. Satu, dua, tiga. Ini yang gue cari, guys. Kita mendapatkan Shinchan yang lagi cosplay emaknya seperti ini. Sumpah ini mirip banget loh. Dilihat dari rambutnya ya. Lo kalau lihat di kartunya ya, ibunya itu rambutnya nggak simetris gitu loh. Sebelahnya itu lebih kecil kayak begini. Dan ini digambarin dengan sangat amat perfect kayak gini, guys. Bagus banget loh. Gila, 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 gila. Mukanya juga dapet banget. Tengihnya kayak lagi ngeledek emaknya gitu ya sambil cosplay. Bener-bener kegambar banget fusion antara emaknya Shinchan dan juga Shinchan-nya itu sendiri. Dan detailnya kira-kira seperti ini penampakannya, guys. Mukanya bener-bener gemes banget. Dan perutnya kalau kalian perhatiin, ini tuh kayak lagi hamil gitu kayaknya ya. Dan ini sih kayaknya mungkin ya ceritanya dia lagi hamil. Himawari alias adeknya si Shinchan, guys. Makanya digambarin hamil seperti ini. Ini kalau gue deskripsiin figur yang tengil sih. Karena Shinchan-nya kayak lagi ngecengin emaknya gitu loh. Jadi itu dia box keempat. Kita mendapatkan Shinchan yang lagi cosplay emaknya. Dan juga di sini ada stiker-stiker dan juga kartunya. Sekarang kita lanjut lagi ke box kelima. Apakah kita mendapatkan Shinchan lagi cosplay bapaknya? Hmm, kita tidak tahu. Ya kan pembelian boxing kok. Oke, sekarang kita lanjut ke box kelima. Kita selepet. Hmm, cukup kecil ini. Kita selepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. Oh my God. Oh my God. Ih, gemes banget. Eh, bentar, bentar. Ini Himawari apa Shinchan nih? Kalau dilihat-lihat, ini mukanya cukup mirip Shinchan. Tapi nggak ada alis tebelnya. Dan di sini ada poni melingkar gitu. Ciri khas Himawari banget. Tapi dia pakai pakaian pahlawan bertopeng kayak gini, guys. Wow, 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 wow. Apakah ini Himawari? Hmm, mari kita lihat kartunya. Kita lihat kartunya siapa. Satu, dua, tiga. Iya. Ampun, bener dong ternyata. Ternyata kita mendapatkan Himawari, guys. Jadi selamanya hamil langsung brojol Himawari yang pakai pakaian pahlawan bertopeng ini. Ini kayaknya gemes sih kalau kita bikin cosplaynya. Kita coba tempel-tempel stikernya kali ya. Kita ambil stikernya ini. Kita tempel. Nah, ambil lagi. Kita tempel lagi kayak begini. Nah, ambil lagi. Dan ditempel lagi seperti ini. Walah. Ini dia Himawari yang pakai pakaian pahlawan bertopeng. Dan dalam bentuk mainan, kira-kira seperti ini tampak lebih detailnya. Bagian kepala cukup rapi. Semua paint jobnya mantap banget. Tapi di badannya agak blepotan nih. Apalagi di bagian tangannya ini, guys. Ternyata sangat amat tidak rapi begini ya paint jobnya. Cuma secara warna udah bagus banget. Keluar banget warna pahlawan bertopengnya. Minusnya kurang telitih aja sih beberapa paint job di bagian tangannya ini. Jadi itu dia box kelima. Kita mendapatkan Himawari yang lagi cosplay. Pahlawan bertopeng seperti ini. Sekarang kita lanjut lagi ke box selanjutnya. Kita ambil box selanjutnya, guys. Slepet. Buki. Hoi. Slepetin lagi. Kita lihat isinya siapa. Satu. Dua. Tiga. Oh my God. Oh my God. Emaknya sudah sekarang. Bapaknya kena juga nih. Karena di sini kita mendapatkan Shinchan yang lagi cosplay. Jadi bapaknya. Dan ternyata cukup mirip sama bapaknya loh. Beneran loh. Mungkin karena matanya yang dibikin sipit begini kali ya. Makanya dia mirip banget sama bapaknya Shinchan yang kita lihat di kartun-kartun zaman dulu, guys. Lengkap banget dari rambutnya yang mirip sampai jenggotnya yang titik-titik kayak begini. Dan dalam detail berdekat, kira-kira seperti ini penampakannya. Kalau yang ini overall cukup rapi. Mulai dari kepalanya sampai badannya. Semua paint jobnya on point banget. Bagus banget. Mungkin karena emang simple juga kali ya. Nggak ada pattern apa-apa di mainan kali ini. Bajunya polos aja. Celananya polos aja. Overall rapih banget sih. Kebangetan sih kalau polos begini tapi masih nggak rapih, ya nggak sih? Jadi itu dia box ke-6. Kita mendapatkan Shinchan yang lagi cosplay. Jadi bapaknya ini. Sekarang kita lanjut ke box selanjutnya. Kita lihat kita dapat siapa lagi. Ya, Shinchan lah. Kita ambil boxnya ini. Selepet. Selepetin lagi. Kita lihat isinya siapa. Satu, dua, tiga. Alright, alright, alright. Ternyata disini kita mendapatkan Shinchan yang lagi cosplay jadi robot kayak begini, guys. Ini nama robotnya, Robot Kuntom. Ini adalah robot yang sering ditonton Shinchan di TV-nya. Bagus banget loh ini. Bahkan kayak ada semacam glasses-nya gitu disini. Udah kayak robot beneran. Kayak cyborg gitu. Dan mukanya juga ekspresif banget. Karena dia kayak lagi mendalami peran gitu, guys. Kayak lagi berubah gitu loh ceritanya. Dan detail lebih dekatnya kira-kira seperti ini. Sangat amat rapi. Mulai dari detail dan juga cat di kepalanya. Bahkan sampai ke badannya. Padahal ini cukup rumit. Tapi so far ini bener-bener rapih banget dibandingkan yang pahlawan bertopeng tadi. Padahal ini cukup kompleks loh. Bahkan kayak ada sayapnya gitu di belakangnya. Ya, jadi itu dia box ke-7. Kita mendapatkan Kuntom Robot Shinchan ini. Dan sekarang kita lanjut ke box ke-8. Box terakhir. Ini adalah box penentuan nih. Apakah kita mendapatkan Shinchan yang mermaid? Atau malah yang secret? Gue sebenarnya ngarep yang mermaid sih. Karena lebih lucu gitu loh. Jadi langsung kita ambil box terakhir ini, guys. Kita bukit. Mama, mama. Kita bukit, yuk. Iya. Selepet. Kita selepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. Satu. Tiga. Oh my God. Oh my God. Ternyata kita mendapatkan Shinchan yang lagi cosplay. Jadi dia ricis, guys. Oh ma'oh. So cute. Cuma ini gemes banget sih. Mulutnya kayak lagi monyong gitu. Rapi banget lagi cetakannya. Mukanya juga lucu banget. Gemes banget. Bahkan dia pake penutup kepala gitu loh. Sama ada kembang-kembang. Dan juga BH-nya kayak begini, guys. Gemes banget gak sih lu ngeliatnya? Apalagi kalau lu lihat detailnya yang kira-kira seperti ini. Ini juga walaupun desainnya rumit. Tapi ternyata bagus banget secara detail. Dan juga penjok. Gak ada misspein yang berarti sama sekali di mermaid Shinchan ini. Semua detail kecilnya kayak kembang. BH sisik-sisiknya rapih banget. Dibuat sama 52 toys kayak begini. Ekspresinya juga dapet banget. Mendalami peran banget jadi mermaid-nya kayaknya. Jadi itu dia box terakhir. Kita mendapatkan mermaid Shinchan ini yang sangat amat lucu. Dan kita telah resmi menamatkan Blind Box Shinchan versi cosplayer. Overall ini adalah figur Shinchan yang gemes-gemes banget sih. Mainan mystery box kali ini gak monoton. Posenya beda-beda semua. Kostumnya juga beda-beda semua. Ditambah Shinchan-nya juga mirip banget sama yang kita sering tonton di kartun. Ini juga pertama kalinya gue unboxing mainan 52 toys. Tapi gue bisa bilang mereka cukup bagus sih bikin Blind Box-nya. Ditambah mereka juga punya selling point yang beda. Yang dimana ternyata ada semacam stiker-stikeran gitu disini. Yang bisa kita bongkar pasang sendiri, tempel-tempel sendiri. Jadi cukup oke juga ternyata brand mainan satu ini. Tapi menurut kalian gimana guys? Dari 1 sampai 10 seberapa lucu mainan Shinchan kali ini? Silahkan komen di bawah. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapui. Ini kemarin gue beli Shinchan di Thailand dengan harga 2.490 baht. Atau kalau dirupiahin sekitar 1.080.000-an lah. Jadi kalau dibagi ke satu figur, ini satunya tuh sekitar 135.000-an lah. Ya cukup worth it sih. Karena emang detailnya bagus, posenya lucu-lucu. Gimmicknya juga oke, dapet stiker-stikeran. Jadi untuk gue yang baru pertama kali unboxing mainan dari 52 toys. Gue akan unboxing lagi sih nanti. Karena ternyata versi impresinya tidak mengecewakan guys. Tapi menurut kalian gimana guys? Kira-kira apakah mainan ini worth it untuk dikoleksi atau tidak? Dan seperti biasa buat kalian pengen beli, sorry banget gue gak bisa taruh linknya guys. Kapun kap, saw di kap, gue beli ini di Thailand kap. Jadi buat kalian pengen mainan ini, silahkan berangkat ke Thailand. Dan pergi bertemu Ladyboy. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Mehdi Renaldi. Dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Gemes juga nih. Suara sinjata gimana ya? Tinggal dipasang aja kayak begini. Tapi tangannya kok jadi ada empat anjir? Yes! Yes, sir! Terima kasih telah menonton!